Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi saat liburan tiba Beberapa tahun terakhir ini, Sumatera Barat memang sudah menjadi tempat wisata yang seringkali dikunjungi oleh para wisatawan Baik itu wisatawan lokal atau bahkan wisatawan mancanegara Dan bahkan banyak dari mereka yang rela untuk berkunjung hanya untuk melihat keindahan alam tempat wisata di Sumatera Barat Penasaran tempat wisata apasajakah yang ada di Sumatera Barat? Berikut 10 tempat wisata unggulan di Sumatera Barat menurut wisata tanah air Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi kamu Agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi tentang pariwisata Indonesia loh guys Pulau Pasumpahan beberapa tahun terakhir ini sudah sering dikunjungi oleh berbagai wisatawan Karena spot tavingnya yang sangat indah Bukan hanya itu saja, Pulau Pasumpahan juga menawarkan kehinan alam yang sangat memukau Pantai pasir putih, samudera terbuka, dan lautan jernih yang biru membuat tempat ini sangat wajib dikunjungi bagi para pencinta alam Pulau Pasumpahan berada di perairan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat Oleh karenanya, pulau ini dekat jika kita menggunakan speedboot dari Teluk Bungus yang berada dekat dari Kota Padang Karena keindahannya, Pulau Pasumpahan kini tengah diincar banyak investor lokal maupun asing Untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang diunggulkan di Sumatera Barat Lembah Harau merupakan salah satu keajaiban alam di Sumatera Barat Banyak yang menyandingkan tempat ini dengan Yosemite Park yang ada di California Nama Lembah Harau sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Barat Karena tempat inilah yang menjadi destinasi favorit saat menghabiskan liburan Bahkan banyak traveler di Indonesia yang memasukkan Lembah Harau ke dalam daftar kunjungannya Karena pesona yang disuguhkan memang sangat luar biasa Lembah Harau berada di kawasan yang luasnya lebih dari 500 hektare Terdiri dari tebing-tebing granit dan lembah yang sangat subur Posisinya sendiri berada di antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau Yaitu sekitar 138 km dari kota Padang dan 171 km dari kota Pekanbaru Tepatnya di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat Puncak Lawang merupakan area perbukitan yang berada di atas Danau Maninjau Menawarkan panorama alam dengan udara yang sangat sejuk Berada di ketinggian sekitar 1200 mdpl Berbagai aktivitas penantang bisa ditemui di tempat ini Wahana permainan di kawasan ini pun terbilang jarang di daerah Sumatera Barat lainnya Pada saat pagi hari nuansa di Puncak Lawang seperti negeri di atas awan Panorama dan Riau Maninjau akan terlihat jelas karena belum tertutup kabut Selanjutnya menjelang siang sinar matahari akan memecah kabut Keindahan panorama dari Puncak Lawang akan terlihat sangat jelas Sedangkan di sore hari terdapat spot terbaik untuk melihat matahari terbenam Puncak Lawang terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Kurang lebih sekitar 23 km dari kota wisata Bukit Tinggi Sumatera Barat Istana Pagaruyung merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi Istana ini juga sudah sangat sering dikunjungi oleh para wisatawan Karena memang disini anda bisa belajar dan melihat berbagai peninggalan dari Kerajaan Sumatera Barat Hal inilah yang menjadikan Istana Pagaruyung merupakan salah satu objek wisata unggulan di Sumatera Barat Istana Basah Pagaruyung terletak di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tempat ini sempat mencuri perhatian setelah koki kenamaan dunia Gordon Ramsay berkunjung ke sini Siapa saja yang berkunjung ke Istana Pagaruyung dapat menyewa pakaian adat Minang Sembari belajar seputar kerajaan Pagaruyung Jika berkunjung ke sini anda akan merasakan atmosfer kerajaan Minang dengan memakai pakaian adat Minang Yang didominasi warna merah, hitam, dan kuning Warna-warna tersebut melambangkan bahana Tigo atau tiga wilayah Minangkabau Layaknya Danau Kualin di Bangka Belitung, Danau Biru tercipta akibat bekas galian tambang batu bara yang telah ditinggalkan Meski menyisakan kerusakan lingkungan yang sangat parah Namun bekas galian tambang batu bara di sawah Lunto ternyata juga meninggalkan potensi wisata yang sangat besar Disebut Danau Biru karena Danau ini jika dilihat memiliki air yang berwarna kebiruan Warna airnya membiru, ditambah landscape perbukitan yang menghijau membuat tempat ini menawarkan spot terbaik untuk bersuap foto Meski airnya tampak memanjakan mata, wisatawan tidak diperkenankan untuk berenang di danau tersebut Buat Anda yang tertarik untuk mengunjungi Danau Biru, objek wisata ini terletak di Tumpu Aktanga, Talawi, Kabupaten Sawalunto Jalanan sekitar danau yang berbatu membuat rutu perjalanan menuju wisata ini cukup penantang Perjalanan yang panjang dan memacu adrenalin akan terbayar lunak setibanya Anda tiba di lokasi danau tersebut Meskipun jam gadang bukan objek wisata alam namun tidak lengkap rasanya jika mengunjungi Sumatera Barat namun tidak mengunjungi jam gadang Jam gadang merupakan objek wisata yang sangat wajib untuk dikunjungi dan memang tempat ini sudah sangat sering dikunjungi oleh banyak wisatawan Terletak di kota Bukit Tinggi, lebih tepatnya di tengah alun-alun kota Bukit Tinggi Jam gadang ini sudah menjadi ikon dan lambang kota Bukit Tinggi Jadi usahakan Anda mengunjungi objek wisata ini dan naik ke tingkat atas jam gadang untuk bisa menikmati keindahan kota Di kawasan jam gadang juga terdapat taman yang cukup luas yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat dan wisatawan Sebagai tempat untuk berfoto, tempat nongkrong, serta tempat diadakan acara-acara yang bersifat umum Danau Malinjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara kota Padang 36 km dari Bukit Tinggi dan 27 km dari Lubuk Basung, Ibu Kota, Kabupaten Agam Danau dengan keindahan alamnya ini adalah salah satu tempat paling tenang di Indonesia Udaranya sangat dingin Keramahan penduduk lokal serta kelasan makanan yang ditawarkan merupakan beberapa alasan bagi Anda menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang tepat untuk menenangkan diri Dari hiruk tikuk dan keramaian kota Di sini Anda dapat mencoba mengelilingi danau menggunakan sepeda Bersantai di pinggir danau sambil menikmati kulinernya yang mengugah selera Dengan ditemani suara hempusan air di pinggir danau Layaknya hempusan air di pantai Atau berkunjung ke museum rumah kelahiran Buya Hamka Danau Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi Dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat Yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok Danau Singkarak memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan sangat menakjubkan Jika dipandang dari tepian danau akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit yang sangat hijau Dengan pemandangan yang indah ini maka tidak salah jika bikwisata ini menjadi tempat wisata favorit di Provinsi Sumatera Barat Selain terkenalkan keindahan alamnya Danau Singkarak juga terkenalkan spesies ikan endemiknya Yaitu ikan bili Ikan bili ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di danau Singkarak saja Ikan ini sangat unik karena hanya dapat hidup di danau tersebut Pulau Pamutusan merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari Mancanegara Pantai ini merupakan satu-satunya jalan menuju beberapa pulau kecil yang terdapat di pesisir Sumatera Barat Memang tempat ini memiliki pantai dengan pasir putih yang sangat indah Namun objek wisata yang sebenarnya bukanlah pantai tersebut Melainkan keindahan bawah lautnya yang dijadikan objek foto untuk mempromosikan Sumatera Barat Tempat ini bisa dibilang merupakan surganya para wisatawan dan penyelam Karena disini anda dapat melihat dan menikmati bentangan besar terumbu karang Di sekitar pantai Pamutusan terdapat beberapa pulau kecil yang bisa dikunjungi menggunakan perahu Dengan keindahan bawah lautnya yang sangat indah Terdapat juga hotel dan resort di sekitar pantai Pamutusan yang bisa digunakan para pengunjung untuk beristirahat Wisata Mandeh menjadi sebuah penegasan bahwa Indonesia kaya dengan wisata baharinya Yang layak untuk dikunjungi dan dipublikasikan ke mancanegara Wisata Mandeh seolah menyatakan bahwa keindahan wisata bahari bukan sekedar Bali ataupun Raja Ampat saja Wisata Mandeh ingin menyatakan bahwa setiap daerah sangat dimungkinkan Mempunyai potensi wisata alam yang sangat layak untuk dipromosikan Kawasan wisata Mandeh memiliki luas sekitar 18.000 hektare Yang terdiri dari 3 kecamatan dan 7 desa Panorama alam yang meliputi pantai, pulau, kutemang ruf, dan air terjun Lokasi wisata Mandeh letaknya berbatasan langsung dengan kota Padang Alamat wisata Mandeh berada di kawasan Kota Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Itulah 10 tempat wisata unggulan di Sumatera Barat menurut wisata tanah air Jika ada pendapat lain ceritakan di kolom komentarnya ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!